Selamat pagi, saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara tidak ngantuk. Adalah sukacita yang besar, saya boleh datang ke sini oleh karena ini adalah tempat asal saya dan saya bersyukat sekali memiliki kesempatan beribadah bersama-sama dengan saudara. Ini adalah kali pertama pada tahun ini saya datang ke tempat ini. Saya memang jarang datang ke sini oleh karena schedule saya sangat padat. Bulan depan akan datang lagi. Karena bulan depan akan diadakan pentabisan pendeta bagi penginjil Calvin Budiman jam 11 siang. Dan saya berharap bisa bertemu dengan saudara-saudara kembali di tempat ini untuk beribadah bersama. Minggu ini adalah Minggu Misi. Oleh sebab itu, saya akan bicara tentang misi dari Kristus Yesus. Kerja kita adalah kerja yang bermisi. Kita dipanggil untuk memenuhi panggilan khusus dari Kristus, yaitu misi bagi Tuhan. Dari gereja pusat yang dipimpin oleh pendeta Mr. Siang memiliki pikiran misi. Oleh sebab itu, kita sudah establish 38 gereja di seluruh dunia. Oh, 58, kurang 20, sorry. And, he has a burden for the Indonesian community. That's why 36 years ago, and he sent my brother to start the church here. Kita sekarang memiliki beban bagi pelayanan misi di Indonesia yang sudah tertanam 30 tahun yang lalu. Dan dia telah mengutus saya untuk memulainya dari San Francisco, Sacramento, San Jose, dan seterusnya. Apabila kita tidak memiliki misi, Maka Tuhan tidak akan memberkati gereja kita. Kalau kita tidak menjalankan misi, gereja kita akan mati. That's why we are blessed by the church within this past many-many years because we try to fulfill His great commission. Kita bersyukur memiliki gereja yang berbeban di bidang misi sehingga kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati gereja kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk sebuah misi. What mission did Jesus do? Apakah yang ditanggung sebagai misi oleh Tuhan Yesus itu? Alkitab berkata Tuhan Yesus datang untuk mencari yang hilang dan untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini adalah poin utama dari misi yang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus mengemban misi ini? Saya akan membicarakan tiga hal penting tentang misi yang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada tiga langkah yang diambil oleh Kristus untuk memenuhi misinya. Yang pertama adalah visi. Yang kedua adalah belas kasihan. Yang ketiga adalah tindakan. Saya akan memulai lagi tiga pernyataan. Bagaimana kita bisa mengemban misi? Statemen yang pertama. Misi itu dimulai dari visi. Everybody follow me. Misi itu dimotivasi oleh belas kasihan. Yang kedua. Misi itu dimotivasi oleh belas kasihan. Misi itu dipenuhi oleh tindakan. Everybody. Misi itu dimotivasi oleh belas kasihan. Now, let's start from A. Misi itu dimulai dari visi. Let's start from, marilah kita memulai dari yang pertama. Okay, the first question. Okay, this is the scripture, right? From the scripture, it says he saw, Jesus saw the multitude. Di dalam Alkitab, kita membaca bahwa Tuhan itu melihat orang banyak. That is vision, right? Itu adalah sebuah visi. And he was moved with compassion for the people. Dan Tuhan tergerak atau digerakkan oleh belas kasihan. That is motivation, right? Ini adalah motivasi. And because they were wary and scattered like sheep having no shepherd. So, Jesus was teaching in the synagogue. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan syurga dan mengelanyapkan segala penyakit dan kelemahan. Preaching, mengajar, berkotbah dan mengajar dan menyembuhkan itu adalah sebuah tindakan. Oleh sebab itu, misi itu dilakukan melalui visi, melalui belas kasihan dan melalui tindakan. Tindakan berkotbah, mengajar, dan juga menyembuhkan. Hal yang pertama. Kita bicara soal misi itu dimulai atau berawal dari visi. Sehingga ada pertanyaan, dari manakah visi kita? Visi itu akan kita dapatkan melalui sebuah observasi. Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang banyak. Itu adalah sebuah visi. Dan dia melihat begitu banyak manusia berkeliling atau mengelilingi dia. Dia memulai misinya. Oleh sebab itu, visi itu bermula dari observasi. Pada saat Tuhan itu melihat orang berkerumun mengelilingi dia. Pada saat saudara melihat orang sekeliling saudara. Saudara melihat orang terlantar atau orang pengemis. Dan saudara melihat anggota keluarga. Saudara melihat teman sekerja atau orang-orang sekeliling saudara. Mereka bukan orang Kristen. Jadi visi itu membuat motivasi untuk mencapai mereka. Sehingga dari visi itu akan menghasilkan sebuah observasi mengenai hal-hal di sekeliling saudara. Yang kedua adalah berasal dari mimpi. Ini adalah hal yang sangat khusus. Tidak semua mimpi yang kita alami setiap malam itu adalah visi. Mungkin setiap malam saudara-saudara itu bermimpi dua-tiga kali. Ini adalah mekanisme daripada tubuh kita tetapi bukan sebuah visi. Tetapi di dalam kasus yang berbeda, kita akan menerima mimpi itu sebagai sebuah visi. Pada saat kita kembali meneliti Alkitab tentang Rasul Paulus, Roh Kudus itu tidak mengizinkan Paulus untuk tetap memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang yang tinggal di Asia kecil. Pada suatu malam, dia mendapatkan sebuah mimpi. Dia melihat satu penglihatan Makedonia yang sedang memanggil dia. Dan panggilan itu berkata, Paulus, Paulus, datanglah ke Makedonia. Tolonglah kami. Maka pada besok harinya, Paulus mengambil keputusan untuk pergi ke Makedonia. Dan pergi ke satu kota yang bernama Filipi. Dan dia menanam gereja yang pertama di Eropa, yaitu di kota Filipi. Kita punya misionari. Her name is Fina Linen. Yang bernama Fina... Fina Linen. Fina Linen. Saya akan tunjukkan fotonya nanti. Dia meninggalkan tempat kerjanya. Dia menerima panggilan menjadi seorang misionari. Dia berdoa. Tuhan, kemana aku harus pergi? Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Dan akhirnya Tuhan memperlihatkan sesuatu melalui mimpinya. In the dream, she heard a voice, Burkina Faso, Burkina Faso. Dan di dalam mimpinya itu dia mendengar suara, Burkina Faso, Burkina Faso. She didn't know where Burkina Faso was. Dan dia tidak mengetahui di mana itu Burkina Faso. Burkina. Burkina Faso. So, she tried to find out from the internet, right? Sehingga dia harus shoot lewat Google. And then she found out Burkina Faso is in West Africa. Dan ternyata didapati bahwa Burkina Faso itu terletak di Afrika Barat. It was a very poor country. Suatu daerah yang sangat miskin. And it was, it is a very behind country. Suatu daerah yang sangat terbelakang. So, and she decided to go to Burkina Faso to be a missionary until now. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi ke Burkina Faso sampai hari ini sebagai missionary. Where does our vision come from? Dan kita bertanya dari manakah visi kita? Observation. Dari observasi. Dream. Atau dari mimpi. And the last one is information. Mungkin dari informasi. Sometimes you learn the information from other people who share about mission. Banyak kali kita mendapatkan informasi tentang misi dari orang-orang yang bercerita atau bersaksi. That's information will provide you a vision. Sehingga dari informasi itu akan tersedia sebuah visi bagi saudara. Do you know why David Livingstone went to Africa? Mengapa David Livingstone itu pergi ke Afrika? Dia adalah seorang ahli medis dari Amerika. Dan dia seorang ganteng seperti saya. Ia sebetulnya meminta kepada Tuhan karena dia ingin pergi ke China. Dan dia melihat map dari China. Dan dia bertanya Tuhan kalau saya harus ke China kemana saya harus pergi? Suatu hari seorang pastor yang berkulit hitam itu datang ke England. Dan dia bersaksi atau membagikan dia punya beban. Dan dia bersaksi pada saat saya ada di puncak gunung, sebuah gunung. Dan saya melihat ke dalam. Dan saya melihat begitu banyak orang-orang Afrika yang hidup dalam kemiskinan. Dan mereka sakit. Dan mereka sangat miskin. Dan orang ini pastor ini menantang jemaat siapakah yang bersedia untuk pergi ke Afrika menyelamatkan banyak orang di sana. David Livingstone itu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mendengar pendeta itu bersaksi. Dan dia berubah pikiran. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi ke Afrika. Dia tinggal di sana lebih daripada 40 tahun. Dan dia meninggal di sana. Dan dia menjadi miskinan besar dari sana. Jadi Tuhan memberikan visi kepada saudara melalui sebuah operasi. Dengan cara melihat orang di sekelilingmu. Yang membutuhkan, yang memerlukan Kristus. Itu adalah visi. Dan membawa orang ini ke Kristus. Dan berbeban membawa orang-orang itu kepada Kristus. Kita memulai gereja ini karena kita memiliki visi. Kita memulai gereja ini. Oleh karena kita punya visi. Kekak saya datang ke sini. Dan dia melihat banyak orang Indonesia di LA. Dan kakak saya datang ke sini. Dan dia melihat begitu banyak orang-orang Indonesia di Los Angeles. Dan hanya ada dua gereja Indonesia. Dan hanya ada dua gereja Indonesia. Dan populasi Indonesia itu ribuan orang di LA saja. Oleh karena visi itu, maka kakak saya memulai gereja di sini. Saya pergi ke San Francisco 1984. Saya pada tahun 1984. 84. 84. Saya datang ke San Francisco. Saya melakukan riset di sana. Dan saya mendapat banyak informasi tentang populasi Indonesia di sana. Ribuan orang Indonesia tinggal di sana. Dan hanya ada dua gereja. Kemudian tahun 1985. Satu tahun kemudian. Saya diutus oleh gereja pusat untuk memulai penyelidikan tentang kemungkinan sebuah gereja di San Francisco. Memulai satu gereja di San Francisco. Dan beberapa bulan kemudian. Saya memulai gereja di San Jose. Dan beberapa bulan kemudian. Saya memulai gereja di San Jose. Jadi Tuhan memberikan Anda dan saya. Dan semua orang. Tuhan memberikan kepada saya. Dan juga kepada saudara-saudara. Sebuah visi. Visi itu adalah faktor utama untuk memulai misi. Kenapa kita memerlukan visi? Sebab apabila tidak ada visi, maka binasalah umat. Ini adalah Raja Salomo yang berbicara statement ini. Yang menguraikan tentang visi. Apabila sebuah bangsa tidak memiliki visi. Maka binasalah umat itu. Apabila sebuah negara tidak punya visi. Maka manusia yang tinggal di dalam kota itu akan menjadi liar. Dan tidak bisa dikontrol lagi. Mereka tidak memiliki tujuan. Jadi sama juga dengan gereja. Sama juga dengan yang terjadi di dalam gereja. Apabila gereja tidak punya visi. Maka gereja akan mati. Gereja tidak memiliki arah. Oleh sebab itu visi sangat penting. Yang ketiga. Kita bicara soal visi gereja kita. Saya akan membagikan sekelumit tentang visi gereja kita. Mungkin saudara bertanya, apakah visi daripada gereja kita? Saya akan memberikan statement pendek untuk menjelaskan pertanyaan ini. Visi daripada gereja itu menjangkau komunitas di dunia ini. Yang pertama ialah kita mencoba menjangkau orang-orang di sekitar kita. Dari komunitas kita, kemudian kita akan menjangkau dunia. Kita memulai kerja kita dari populasi orang-orang Indonesia. Kemudian dari populasi orang-orang Indonesia, kita memulai juga menjangkau orang-orang yang berbahasa Inggris. Dan di San Francisco kita juga menjangkau orang-orang Tiongkok. Tapi kita memulainya dari populasi orang Indonesia dulu. Kemudian kita memulai pelayanan dalam bahasa Mandarin. Kita mulai juga di dalam pelayanan bahasa Inggris. Sama dengan gereja kita di sini. Sama juga gereja kita yang ada di Holland. Dimulai dari populasi orang-orang Tiongkok. Kemudian dari situ kita mulai menjangkau orang-orang Belanda. Kemudian kita bertanya kemana arah daripada visi kita. Di sini ada empat arah dari visi kita. Yang pertama adalah dari komunitas kepada dunia. Kita mulai dari kita punya komunitas sendiri. Kemudian menjangkau komunitas-komunitas yang lain. Yang kedua adalah misi lokal kepada misi dunia. Jadi dari misi lokal kita menjangkau misi dari tempat-tempat lain. Macet. Nah, akhirnya mati. Oke. Can you go back? Ya, number two. Thank you. Go ahead. Oke. Now, home mission. Dari lokal misi. So, what do we do with our home mission? Apa yang kita lakukan di dalam misi lokal? From Azusa. Dari Azusa. Yeah, to another city. Kemudian menjangkau kota lain. And then to around the whole nation here. Kemudian kita menjangkau di seluruh bangsa. That's why we have a home mission. Oleh sebab itu kita punya adanya lokal misi. Next week our church is going to Fresno. Minggu depan kita punya misi ke Fresno. Okay. And then we have 38 people. Dan kita punya kurang lebih 38 orang. Join the mission trip. Yang ikut serta di dalam misi ini. Every year we do a home mission. But setiap tahun kita melakukan misi untuk lokal. We have several people from our church LA to join the home mission next week. And beberapa orang dari gereja kita ini itu akan bergabung di dalam Fresno punya misi. I'm so glad that our congregation here participate together with our congregation in the Bay Area. Saya sangat bergembira, bersuka cita sekali karena dari GIA susah terlibat di dalam pelayanan misi ini. This year we have one team. Pada tahun ini kita punya satu team. The team is to be the witness for Christ. Tim ini harus menjadi saksi bagi Kristus. We have one target. Kita punya satu target. To reach out 5.000 people. Kita menjangkau 5.000 orang. Last year we reach out more than 4.000 people. Tahun lalu kita sudah menjangkau lebih daripada 4.000 orang. Our target was 4.000. Memang target kita adalah 4.000 orang. Tetapi kita bisa menjangkau lebih daripada 4.000 orang. Pada tahun ini kita berencana untuk mencapai 5.000 orang. Dan setiap bulan kita diberikan update informasi. Setiap bulan saudara-saudara mengingatkan saya. Pada saat saudara bersaksi tentang Injil Kristus kepada teman atau kepada orang lain atau teman sekerja saudara. Inilah yang lokal mission yang kita lakukan. Kita juga melakukan misi asing. Setiap tahun saya membawa tim pergi ke Indonesia. Ini adalah misi ke Indonesia tahun ini adalah misi yang kesebelas. Dan Pastor Steve Lee dan Lani itu akan join sama kita. Kita punya 35 orang dalam tim. Kita melakukan misi bagi orang-orang asing. Jadi dari satu misi menjangkau kepada misi-misi yang lain. Kemudian dari satu bangsa kepada bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu kita sudah menge-establish beberapa gereja di seluruh dunia. Kita punya gereja-gereja di Jepang, di Thailand, dan juga di Afrika. Dan yang terakhir adalah dari satu bahasa ke bahasa-bahasa lain. Kita punya bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Tiongla. Bahasa yang lain. Dan juga gereja di Portugis. Dan juga di Spanyol. Kita menggunakan bahasa Spanis. Ada juga Bahasa. Dan juga bahasa-bahasa yang lain. Ini adalah kita punya visi. Dan saya berharap Tuhan memakai gereja kita. Untuk menjangkau dan mencapai banyak-banyak orang di berbagai bahasa. Apabila saudara bisa berbahasa Spanis. Saudara juga bisa mengabarkan Injil melalui bahasa Spanis. Setiap tahun kita mengubah orang yang berbagi dengan bahasa. Setiap bulan kita memperbarui informasi tentang pengabaran Injil. Untuk Jun ini kita sudah mencapai orang 1.186 orang. Jun ini kita sudah mencapai orang 1.186 orang. Ya itu tadi. Saya berharap pada akhir bulan ini kita bisa menjangkau daerah ini. Target ini. Saya akan pergi ke Medan minggu depan. Dan berbicara kepada anak-anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Kemudian dari tempat itu beralih ke Medan minggu depan. Kita pergi ke dua pulau. Lihat ke aktivitas misi kita di Indonesia di depan pintu. Saudara bisa melihat itu ada poster tentang informasi misi ke Indonesia. Kita akan memberitakan Injil dan untuk mencapai atau menggapai anak-anak SD. Dan juga kepada anak-anak. Jadi kita punya penginjilan untuk anak dan juga penginjilan untuk orang di rata. Tahun lalu kami pergi ke Ambon. Kita mencapai 2.800 orang lagi di pulau itu. Kita telah menjangkau 2.600 lebih orang di Pulau Menado. Di Pulau Seram. Kami berharap supaya tahun ini bisa menjangkau lebih banyak orang dari tahun lalu. Yang nomor 2 ialah belas kasihan. Jadi misi itu didorong oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu adalah dorongan atau motivasi dari sebuah misi. Kalau tidak ada visi, tidak ada misi. Kalau tidak ada belas kasihan, maka tidak ada dorongan, tidak ada motivasi. Kasihan itu berasal dari kasih. Kalau kita punya kasih, maka kita punya belas kasihan. Dan kita punya beban untuk menyelesaikan misi dari Tuhan. Kita perlu bertanya, Tuhan berikanlah saya kasih supaya saya bisa memiliki walas asih. Sehingga saya memiliki beban yang berat untuk membawa orang kepadamu. Saya akan melihat tentang apa yang disebut belas kasihan di dalam Tuhan. Kalau kita melihat beberapa poin yang saya sajikan. Kalau saudara membaca Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu didorong oleh belas kasihan kepada banyak orang. Percadat enam kali Tuhan Yesus itu dijama oleh perasaan belas kasihan kepada orang banyak. Tuhan Yesus itu dijama oleh perasaan belas kasihan oleh enam kondisi orang. Pada orang buta. Pada orang yang lumpuh. Pada saat itu Tuhan Yesus juga dipenuhi dengan belas kasihan oleh karena ada orang-orang yang kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus itu jatuh belas kasihan kepada orang yang sakit, orang yang terhilang. Dan dia melihat janda. Yang kehilangan anaknya. Karena Tuhan Yesus itu didorong oleh belas kasihan kepada janda ini. Dia membangkitkan anaknya dari kematian. Dia melihat begitu 4.000 orang yang lapar. Dan dia memberikan roti dan ikan. Dan memberikan. Untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka. Dan yang terakhir. Dan Tuhan Yesus itu jatuh oleh belas kasihan oleh karena orang banyak itu terhilang seperti domba yang hilang. Dan dia melihat orang-orang itu seperti domba yang tersesat dan kehilangan harapan. Dan tidak memiliki harapan, tidak punya arah dalam hidup. Dan dia datang untuk menyelamatkan mereka. Kita sudah pergi lebih daripada 11 perjalanan misi. Masyarakat yang tinggal di desa selalu memberikan satu pertanyaan. Pastor Hosea. Pastor Hosea. Kenapa, alasan apa datang ke desa kami? Sedara datang dari Amerika. Jauh sekali dari kami punya desa. Saya merasa mulia dan berharga untuk bisa datang ke desa ini. Kalau kami datang sebagai seorang hamba dari Amerika. Jadi saya berkata kepada mereka. Kemudian saya berkata kepada mereka. Karena kami berhati-hati dan karena kami mengasihi. Apakah saudara tahu berapa banyak uang yang harus dikuatkan? Kami berhati-hati banyak uang. Hanya pergi ke desa setiap tahun. Kita juga meluangkan begitu banyak waktu. Dan energi. Hanya pergi ke desa. Untuk memberitakan Injil. Dan juga untuk melayani orang-orang secara medis. Kenapa? Karena belas kasih. Apakah saudara punya belas kasih? Apakah saudara punya kasih kepada orang lain? Tanyalah kepada diri saudara-saudara. Apabila saudara memiliki belas kasih. Anda memiliki motivasi. Dan saudara punya beban untuk melayani Tuhan. Kemudian kita akan sampai pada yang terakhir. Yang terakhir adalah misi itu akan dicapai melalui tindakan. Tuhan Yesus memiliki visi. Tuhan Yesus juga memiliki belas kasih. Dan Tuhan Yesus menyatakan misinya itu di dalam tiga tindakan. Yang pertama, dia memberitakan Injil. Yang kedua, dia mengajar. Dan yang ketiga, dia memberikan pelayanan pemerhati kepada orang sakit. Kita bicara banyak tentang misi. Jadi misi itu akan mencabar tiga hal penting. Yang pertama ialah memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang tidak percaya mengenal siapakah Yesus. Ini adalah amanat akum dari orang Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Ajarakanlah, kabarkanlah Injil kepada orang. Setelah kita beritakan Injil kepada mereka. Beritakan orang-orang kepada Kristus. Hal yang kedua yang harus kita lakukan. Yaitu melakukan pemuritan. Kita men-train mereka. Dan membimbing mereka. Supaya mereka itu bisa bertumbuh secara rohani. Dan dia menjadi seorang Kristen yang dewasa. Oleh sebab itu kita memiliki Bible Study. Oleh sebab itu kita punya pertemuan doa. Oleh sebab itu ada pelatihan-pelatihan bagi pemimpin-pemimpin gereja. Supaya kita bisa lebih diperlengkapi oleh firman Allah untuk melayani. Selain daripada evangelisasi sama pemuritan. Kita juga ada pelayanan pemerhati. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus sangat kasih kepada orang miskin. Maka kita juga perlu menaruh perhatian kepada orang-orang yang ada di dalam gereja kita. Kita harus juga memberikan perhatian kepada orang-orang di luar gereja. Saya akan menyajikan apa itu video tentang misi kepada saudara-saudara. Dari video ini saudara akan mengetahui apa yang kita lakukan, kami lakukan di dalam misi ini. Ada tiga hal. Evangelisasi. Yang kedua adalah pemuritan. Atau training dan juga mengajar. Dan yang ketiga adalah pelayanan pemerhati secara medis. Kita perhatikan video di bawah ini. Ini adalah tim kami. Ini adalah tim kami. Jadi kami tiba di pulau Ambon. Kemudian kita harus menyeberang ke sebuah pulau. Ada suara enggak? Coba dikencangin. Jadi itu adalah pelayanan pemerintah di sekolah. Itu adalah pelayanan pemerintah di sekolah di sekolah. Ini adalah evangelisasi. Ada banyak anak-anak datang. Di wilayah pertama. Ini adalah wilayah. Ini adalah pelayanan pemerintah di sekolah. Ini adalah pelayanan pemerintah. Ini adalah untuk anak-anak. Lihat, saya akan mengecewakan. Ini adalah salah satu dari kisah. Saya akan mengecewakan ke dalam kisah. Dan saya akan mengecewakan ke dalam kisah. Dan mereka menganggungi ke dalam kisah. Menurut saya, itu manusia mereka itu mendengar. A dying evangelism. Dan yang kedua adalah penginjilan untuk orang dewasa. Ini adalah tim musik kami. Ini adalah musik kita. Khoor kita. Khoor yang cantik. Khoor yang cantik, kan? Ini adalah gambar. Dalam kota pertama. Ini adalah kota pertama. Khoor yang cantik. Seperti yang dilakukan oleh ayah yang ada di dalam video. Atau kau pernah tutup-tutupi dosa. Atau pernah lakukan sesuatu yang tidak benar. Mereka memberikan ekspon kepada pemberitaan ini. Mereka menuju ke depan. Mereka menuju ke depan. Ini adalah follow-up. Ini adalah follow-up. Ketika kita keluar, kita mempunyai pembicaraan grup. Dan pembicaraan personal. Ini adalah pulau yang ketiga. Ini adalah pulau yang ketiga. Kota yang pulau, desa yang ketiga bukan pulau. Desa yang ketiga ya. Teluti. Teluti. Pembicaraan Injil. Saya orang yang berdoza. Saya orang yang berdoza. Saya orang yang berdoza. A family seminar. Ini adalah seminar untuk keluarga. A donation for rambutan tree. We donate 100 trees. So then three years later, they will harvest. And then get the income to support the church and the pastor. Tiga tahun yang lalu, kita memberikan donasi dalam bentuk tumbuhan rambutan. Dan setelah itu mereka panen rambutan tiga tahun. Tiga tahun. Ya, later. Okay. So, three years later, we're going to go back there, okay? With me. Alright? I'll drink you back there, and then eat rambutan. There is a spring. See beautiful spring. Sumber air. Ini ada sumber air. Now, evangelism to middle school and high school. Look at our team. We went to different school at the same time. We went to different school at the same time. Many students, right? You see. And then they come from Muslim background. They come from Muslim. This is the best place, best time to preach the gospel to students. This is the best place, best time to preach the gospel to students. This is a middle school. Ini adalah anak-anak SMP. They responded to the gospel. as the other teachers. That's the best place of worship. I'm Megan Balaus. A ladyッ I in college at такую jeers, who wants a support? Like he was. Break these up, the H kal Clapping board member. Like he was. Like herogen and he got a final. Like he was, he ran a down. He was the last one. You see the um... Kita ada 18 dokter yang terlibat di dalam pelayanan medis untuk pulau yang terakhir, eh untuk desa yang terakhir, ini adalah seorang dokter gigi. Satu hari hanya 6 jam, dia mengambilkan sekitar 68 orang. 6 jam sehari untuk melayani 68 orang. Wah, 68 gigi. 68 gigi. 6 jam. 68 gigi untuk 6 jam. Ini adalah seorang dokter. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sudah. 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 Saya berharap di kemudian hari, kita berharap banyak orang yang terlibat dari gereja ini untuk pelayanan misi. Saya ingin membagikan sedikit tentang konferensi kita. Jadi, setiap tahun kita punya konferensi misi kami. Setiap tahun kita punya konferensi misi. Saya juga terlibat di dalam konferensi misi ini. Dan juga dari gereja kita men-support konferensi misi ini. Kita juga support gereja di San Diego. Dan juga gereja di Eropa, kita support 1.250 per bulan. Ya. San Diego Church every month 750. Dan untuk San Diego 750 per bulan. Oke, Pak. Perhatikan ini sebuah... Ada tiga gereja di Eropa yang kita bantu. Ini di Budapest. Ini di Milan, Itali. Ini di Cape Town di Afrika Selatan. Dan juga kita membantu pelayanan misi di Indonesia. Ya. So, we support a mission. We call the Mitra Pelayanan Tuhan Banjarmasin. Dan kita support Mitra Pelayanan Tuhan Banjarmasin. And then we also support the school, the theological school, Pelita Dunia. Seminari. Seminari. So, we also support the Chinese minority also. Dan kita juga memberi bantuan kepada orang Tiongwa minoritas di sana. So, 2,700. And then the mission trip, okay, to Indonesia. And the Chinese minority. So, we support about 2,800 dollar. And we support our missionary every month, 1,700 dollar. Dan kita membantu. Kami punya missionari Vina Linan, 1,700 dollar per bulan. So, this is one of the minister in Banjarmasin. Dan ini adalah salah satu daripada penginjil yang melayani di Banjarmasin. Dan anggota gereja kami itu mengadopsi dia. Apakah saudara bisa menduga berapa banyak salary yang diberikan tiap bulan? 100 dollar. Hanya 100 dollar. So, if you go to restaurant, eat together, one family, you might spend more than 100 dollar, right? Mungkin kalau kita pergi ke restoran seluruh keluarga, kita menghabiskan uang lebih dari 100 dollar. Tetapi bagi dia pelayan Tuhan ini hanya 100 dollar per bulan. Dan kita men-support juga seminari pelita dunia di Jakarta. Dan murid-murid dari pelita harapan ini datang dari desa-desa setelah selesai training mereka dikembalikan ke desa-desa. Saya pernah mengajar di gereja ini dua tahun yang lalu. Dan ini adalah orang Tengwa minoritas yang kita bantu. Dan dari tempat yang sangat jauh di China. Dan ini adalah misenari kita. Ini kita punya misenari. In West Africa. Yang melayani di Afrika Barat. Dan ini juga adalah misenari Dona OSPI. Ini adalah misenari Dona OSPI. Dan setiap bulan kita support dia. Sehingga kita bertanya berapa banyak jumlah budget kita punya misi. Jadi setiap bulan kita harus mengeluarkan 9.200 untuk membantu pelayanan misi. And every year just for the mission is a hundred thousand, a hundred ten thousand dollar. Jadi kebutuhan tiap tahun untuk misi kita ini adalah seratus sepuluh ribu, empat ratus dolar. Berapa banyak yang telah kita terima sekarang? One hundred twenty six thousand that we receive. Seratus enam puluh, seratus dua puluh enam ribu. So our budget is a hundred ten thousand. Budgetnya cuma seratus puluh. But the pledge that we receive in February is one hundred twenty six thousand dollar. Melalui apa yang kita lakukan dalam konferensi misi kita mendapatkan seratus dua puluh enam ribu. So God have given us more than what we ask for. Ternyata Tuhan itu memberkati kita lebih daripada yang kita minta. Kalau Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Kita bisa melakukan tiga hal. Yang pertama adalah berdoa. Saudara tidak bisa pergi bersama-sama dengan kami dalam satu tim. Tetapi doa saudara bisa pergi bersama kami. Yang kedua. Yang kedua. Saudara juga bisa dengan bantuan finansial saudara bisa pergi bersama kami. I know Asusa just has already participate in that. Memang saya tahu bahwa kini Asusa telah mengambil bagian di dalam pelayanan. The third one. Tetapi hal yang ketiga. You are the worker of the Lord. Saudara-saudara adalah teman sekerja Allah. Jesus said pray to the Father. dan Tuhan Yesus berkata berdoa kepada Bapak sebab itu tuayan itu begitu banyak tetapi penuai-penuai sangat sedikit oleh sebab itu kita meminta kepada Tuhan di dalam tahun tanen Tuhan akan mengutus begitu banyak orang untuk ikut bagian di dalam tuayan tersebut kita akan menggapai orang-orang yang akan menuai saudara tidak hanya berdoa untuk beberapa orang untuk pergi keluar seperti saudara berdoa Tuhan aku berdoa bagi mereka yang pergi keluar melayani engkau tapi saudara seyugianya juga berdoa Tuhan pakailah aku juga saya siap untuk menjadi teman sekerjamu send me out untuk menjadi saksimu di kantor saya di sekolah saya di komunitas saya di komunitas di mana saya tinggal bersama-sama dengan mereka dan saya bisa menjadi teman sekerjamu dan Tuhan bisa memakai saudara Tuhan memakainya memakai setiap orang bagi dia supaya bisa mencapai dan menyesaikan misinya mari kita berdoa Tuhan kami hendak bersyukur kepadamu karena Tuhan telah mengutus anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bagi sebuah misi dan Tuhan kau telah menyelesaikan misimu di dunia ini dan sekarang Tuhan mengutus setiap kami pergi ke dunia ini untuk membawa seluruh bangsa kepadamu pakailah kami ya Tuhan pakailah gereja kami supaya kami bisa menjadi alatmu membawa begitu banyak orang dan makin banyak orang kepada Kristus kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati gereja kami karena kami memiliki we have compassion karena kami memiliki belas kasihan dan kami memiliki sebuah tindakan terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu dan pakailah kami menjadi alatmu untuk melebarkan kerajaanmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Amen selamat menikmati